Open Journal System atau OJS adalah salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh pengolah jurnal baik di Indonesia ataupun di luar negeri untuk mengolah jurnal secara online. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tips and trick dan juga tutorial terkait dengan OJS atau Open Journal System. Nah, pembahasan kali ini apa? Yuk silahkan disimak videonya. Bapak-Ibu semua, perkenalkan saya, Robi Uleandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu jumpa lagi dengan saya, Robi Uleandra. Masih kaitannya dengan tutorial OJS. Nah, kali ini saya akan berikan tips sedikit bagaimana secara mengetahui versi OJS yang digunakan oleh jurnal-jurnal lain. Nah, mungkin biasanya kita pengen tahu nih, oh desainnya bagus kira-kira pakai OJS versi berapa ya. Nah, OJS saat ini kan sudah ada yang terbaru yaitu OJS 3 dari versinya mungkin 12, 13, dan seterusnya. Ada juga yang jurnal-jurnal masih menggunakan OJS versi 2. Jadi, kalau OJS 2 dan 3 ya tentunya sama seperti Android ya, versinya semakin tinggi, semakin banyak fitur yang ditambah, dan semakin simple menu-menunya. Nah, ini saya ada contoh 4 jurnal. Bapak-Ibu ada 2 jurnal yang kami kelola dan ada 2 jurnal lain. Ini ada jurnal Tapis Berseri, kemudian ada Kasana Informatika, kemudian ada Explore, nah ini jurnal yang kami kelola juga, dan jurnal Resti, gitu ya. Nah, jurnal ini yang kita mau cek nih kira-kira kalau tampilannya seperti ini pakai OJS versi berapa ya. Nah, kita bisa cek satu-satu Bapak-Ibu. Yang perlu Bapak-Ibu ketahui, saya pakai browsernya Google Chrome, jadi mungkin sama nanti kalau pakai Internet Explorer ataupun Safari ataupun Mozilla, itu mungkin teknisnya sedikit berbeda, tapi ya secara konteks sama. Nah, caranya gimana Bapak-Ibu? Bapak-Ibu buka jurnal, sekali lagi kita nggak tahu ya, karena ini jurnal orang lain kita nggak tahu. Kita scroll ke bawah, nah di sini, di sini Bapak-Ibu boleh di mana saja sih. Jadi, Bapak-Ibu arahkan kursornya di sini, di tengah-tengah, nggak usah di-block, di-klik kanan saja, kalau di Google Chrome itu ada yang namanya View Pack Source, gitu ya. Kita klik, nah dia akan tampil tab baru seperti ini Bapak-Ibu semua, kita tunggu sebentar ya. Akan tampil source code-source code yang ada di browser tersebut. Nah, sebenarnya ini salah satu cara ya, yang bisa kita gunakan selain cara lain, yaitu kita bertanya kepada orangnya. Nah, kita control F saja sebenarnya, dia di paling atas sudah terlihat, tapi saya pengen jelaskan, Bapak-Ibu bisa cari tulisannya generator. Kalau misalnya siapa tahu itu ada di bawah. Nah, ketika Bapak-Ibu klik generator, nah ini terlihat bahwa Tapis Berseri ini menggunakan Open Journal System versi 3, eh, sorry, ke-klik, versi 3, kemudian versinya 3.08, jadi OJS 3.308. Nah, ini versi 3. Nah, kita cari yang lain, Bapak-Ibu, Hasanah Informatika ini menggunakan OJS berapa? Kita klik kanan, pokoknya di body-nya ya, View Pack Source. Kemudian sama ya, kita ketik generator. Nah, sebenarnya generator itu posisinya ada di paling atas, nah ini pasti terlihat nggak di bawah ya. Nah, ini menggunakan OJS 2, yang versinya 2.48.8.5. Nah, kemudian kalau jurnal explore, nah ini kira-kira pakai OJS berapa, Bapak-Ibu, kita View Pack Source. Nah, kita klik, dan dia nunggu sebentar sambil saya persiapkan yang kalau jurnal resti, ini menggunakan OJS berapa? View Pack Source. Nah, ini kalau yang jurnal explore, menggunakan, nah ini kalau misalnya kita lihat, ini ada jurnal explore, yaitu 2.4.5. Ya, ini kami menggunakan masih OJS 2.4.5. Kemudian ini hasil dari resti, kalau resti ini jurnalnya adalah 3.0. Dia sudah OJS 3, tapi versinya yang 3.0. Gitu ya, Bapak-Ibu semua, jadi ini penting nggak penting sih, kalau misalnya kita pengolah jurnal, kadang penasaran ngelihat kok jurnal-jurnal ini didesain dengan baik. Ya, pertama ya pengen kita lihat dia pakai OJS berapa. Walaupun sekali lagi, desain ini tergantung nanti Bapak-Ibu beli template atau nggak, atau nge-coding sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu juga saya, mungkin Bapak-Ibu pernah lihat video saya, bahwa saya membuka jasa desain OJS, instalasi, cek OAI. Jadi, Bapak-Ibu, kalau yang misalnya agak kesulitan memahami bagaimana cara mendesainnya, silahkan Bapak-Ibu bisa hubungi saya. Nomor kontak WA saya ada di link deskripsi video YouTube ini. Bapak-Ibu bisa konsultasi, tanya-tanya dulu, kemudian V-nya berapa, nanti kita bisa diskusikan. Mungkin itu saja tutorial hari ini, terima kasih Bapak-Ibu yang sudah sering menonton YouTube saya, bahkan sampai men-subscribe. Saya tutup, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.